datang juga utusan dari Pak Frans bisa kok malam Pak Frans mendatang di Sulaw ternyata datang lengkap ini Bapak tidak tahu maksudnya sebelumnya atau sudah ada bocoran sudah mulai ada bocoran oke siap Bapak akhirnya kita kita berhasil sebagai gubernur dan wakil gubernur dan berjalannya cukup cukup mesra iya sangat mesra sekali dulu tapi akhirnya pada akhirnya harus berpisah tapi sudah pada akhirnya perjalanan Pak Frans berlanjut saya juga tidak berlanjut tapi hubungan-hubungan kekeluargaan kemanusiaan berjalan tetap berlanjut sampai yang terakhir dan lima hari sebelum Pak Frans meninggal dunia ya cukup lama kita tidak bertemu hampir satu tahun ketemunya di bandara itu perangkuan terakhir saya ini bertemu terakhir saya ketemu sudah berpelogam dengan beliau pada waktu duduk di Bapak Frans saya lihat situasi kondisi kesehatannya kurang bagus jadi sebagai mantan ketua ini saya pegang di sini begitu Bapak spontan saya ambil beliau pun tahu saya begini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke berikut Bapak ini ketos masuk di politik nih Bapak mungkin Bapak bisa cerita sedikit ini apa bagaimana ceritanya sampai Pak Frans Almarhum Frans Aliburaya meminang Bapak untuk jadi Wakil Gubernur dulu ya baik jadi saya ingat persis waktu itu Pak Frans beliau adalah ketua PDIT BDIT masih berubah dari ketua PDI baru saja baru saja berubah dari PDI tahun 2008 baru ada perubahan itu konstelasi politik terus terus datang juga utusan dari Pak Frans bisa kok malam Pak Frans mendatang di Sulaw ternyata datang lengkap ini Bapak tidak tahu maksudnya sebelumnya atau sudah ada bocoran sudah mulai ada bocoran oke siap Bapak karena ini orang dari Florist Timatulah kan masih Ipar kepala SDM Pak Louis da Silva kita di situ siap Pak Alon Lelwiri juga masih ada hubungan jadi beliau belum profesor tapi subisi siap siap sudah nyadu Pak Frans mau ambil untuk kompetisi gubernur dan laki-laki nah pada saat itu saya juga apa sudah di KOMI saya juga di Senat Fakultas Peternakan tapi saya juga di GMKI keragam mahasiswa Kristen jadi artinya secara masa termasuk dengan masa karena Papa punya pemerintahan juga yang sekarang ini di Kupan Barat di Negamese di Kupan Tengah jadi ada 52 ketemukungan jadi berarti untuk menghimpun masa tidak terlalu sulit karena saya nampak Frans waktu itu saya telah menerima permintaannya Pak Frans itu kita sudah dipilih langsung pertama kali oleh rakyat oh iya oh itu pemilihan langsung pertama pertama kali oh iya tahun 2008 sebelumnya DPR yang DPR betul 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 jadi waktu itu ya sudah siapa punya relasi koneksi dari rakyat banget itu satu kedua kebetulan saya bergelut di komponen-komponen KNPI AMPI Angkatan Muda Pemberdayaan Indonesia Komite Nasional Pemberdayaan Indonesia GMKI terus di Pemuda Genit saya juga ketua jadi apa agak gampang tetapi pada waktu pemilihan pertama itu kita menunjukkan persatuan dan kesatuan yang cukup apa cukup meraih simpati masyarakat karena apa dengan dengan kita punya kompetisi-kompetisi dengan lawan-lawan politik kita menjadikan sebagai sesama saudara dalam politik kita berkompetisi dalam Tuhan kita bersaudara bukan sekali apa ya aman-nyaman dan tani memang akhirnya kita apa kita berhasil sebagai gubernur dan wakil gubernur dan terjalannya cukup apa cukup mesra iya sangat mesra sekali dulu Bapak Bapak Duan tapi akhirnya pada akhirnya harus berpisah waktu itu juga banyak yang menginginkan agar saya maju sebagai datang dengan Pak Paul Talon sebenarnya saya dengan Pak Franz juga masih baik tapi keinginan politik dinamikannya berupa lain tapi sudah pada akhirnya nah perjalanan Pak Franz berlanjut saya juga tidak berlanjut tapi hubungan-hubungan kekeluargaan kemanusiaan berjalan tetap berlanjut sampai yang terakhir 5 hari sebelum Pak Franz meninggal dunia ya cukup lama kita tidak bertemu hampir 1 tahun ketemunya di bandara itu pertemuan terakhir saya itu pertemuan terakhir saya ingat itu tanggal 1 begitu saya naik di tangga mau antar ada keponaan kepala dia cukai dari apa dipanggil dia datang ke sini buat mau siram rapih kunjungi ke luar tapi dipanggil karena dia harus apa melanjutkan studinya di Amerika karena dia baru pertama kali datang saya antar eh ketemu Pak Franz saya ketemu sudah berpelokan dengan beliau saya duduk di belakang ada Ibu Lucia ada Ibu Profesor Dokter John Kotan iya dan ada satu donatur donatur ini dari TGI Bawang Tuhan buat bencana di Flores dan Lembata iya karena di Timur sudah iya ibu itu juga kenal saya karena dulu saya juga di TGI ibu Nabi di Tepuluh aduh saya duduk dengan Pak Franz pada waktu duduk dengan Pak Franz saya lihat situasi kondisi kesehatannya kurang bagus jadi sebagai mantan ketua ini saya pegang di sini begitu bapas spontan saya ambil beliau pun taruh untuk tekan begitu saya begini itu itu oh beliau sudah ibu juga kestau ini betul Bapak tidak makan ada saya ambil inisiatif ada kan kita duduk di pintu satu kan di situ sebelah ada restoran ada restoran bawa air putih hangat atau kalau tidak teg hangat jangan pakai gula dengan roti tapi tidak boleh ada minyak-minyak baik datang saya makan dia bermakan sedikit saya minum air minum air pegang dari satu kali ya minta maaf minta terus apa doak begitu eh tiba-tiba pesawat sudah harus berangkat sudah saya angkendong turun tangga cuti di wajah turun tangga cuti di wajah sudah pelan-pelan sudah ibu dong pernah ada bawa tentengan batuan-batuan naik eh persis saya begitu turun kepalangka sepura lihat di wajah yuk antar saya antar sudah ke sana kebetulan satam yang ada di situ dan yang di bandara anak kempok jadi itu tidak sulit lagi sudah pegang otomatis saya tidak perintah dan otomatis begitu naik sampai di atas pesawat ini Pak Frans sekarang ada komentar eh sudah Pak Agus kaptennya kebetulan di toilet ikan luar datang woy pak itu saya bilang di belakang ini kosong ke Frans di sini nanti juga depan Pak ibu gubernur bersama Pak John Kota dan dua ibu itu ke belakang saya oh kenapa dia dia akan sakit mau ke toilet terus bagaimana jauh kan jadi sampai hari kedua hari hari kedua saya juga kaget saya kirim doa tidak balas tapi bapak sekarang kita sudah di Adonara tapi Pak Frans sakit banyak jadi berarti itu sampai tanggal satu langsung bagi barang tanggal dua sudah menuju ke Larantuka nah dari Larantuka baru ke Tuitiana Adonara jadi saya bayangkan kita yang dalam keadaan normal nah sampai tiba-tiba saya monitor Bapak tanggal tiga Pak Frans sudah diterbangkan ke Denpasar waktu itu saya tidak mau kontak lagi saya SMS SMS jadi mungkin karena semuanya masih berurusan tiba-tiba hanya balas balas saja mohon dua Tidak tidak sadar itu tanggal empat juni kira-kira jam dua atau tiga begitu saya karena sore ada latihan lintikung capek atau tidak tidur sudah ada bunyi tapi saya tidak angkat padahal bunyi itu sudah memberitahu kan kira-kira sekitar jam setengah empat jam empat ya karena saya baru buka setengah enam Pak Frans meninggal dunia saya lihat ini setengah enam menit kurang enak jadi jam hampir jam tujuh saya langsung berel kepada Pak Wagyu Pak Gubernur Pak Victor puji Tuhan Pak Victor juga baru bangun dia dalam keluar masih panggil saya om ada info kok ya saya makasih info Pak di mana di tempatan mungkin siang datang betul omong-omong jadi sudah sebelum datang Pak Gu dan Pak Wagyu tanya saya bagaimana perkembangan saya sarankan agar Pak Frans dimakamkan di Taman Mekam Pahlawan oh setuju setuju dan dua jadi malamnya waktu jenazah datang ada kebaktian sudah diumumkan Pak Pusul juga ada iya 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 tahu-tahu kakaknya Pak Frans yang polisi Pak Bebe sudah mau iya 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 bilang orang apa orang flores apa harus kembali ke daerah kembali oh itu itu betul tidak salah karena kalau ada istiadat juga itu oke tapi yang perlu untuk diketahui bahwa ini adalah pemerintah yang mau mengambil keputusan sebagai penghargaan karena mantan wakil gubernur mantan gubernur mantan wakil ketua DPR itu satu kedua secara etis orang flores timur belum ada di nah betul tahu persis karena dulu kan betul kepala birokestera jadi yang urus itu makam perlawan jadi orang flores timur belum ada disitu ini sebenarnya satu penghargaan apalagi dengan dia punya jebatan pengabdian perlayanan sudah cukup tapi terakhir tidak sehingga oke lah semua ini sudah berjalan ya kita harapkan bahwa tokoh-tokoh kita tetap harus kita hargai yang normal nah salah satunya adalah dinamika sampai dengan saat ini dalam transisi ada dua hal yang menjadi parameter politik yaitu pertama pemilihan legislatif dan yang kedua pemilihan eksekutif gubernur dan wakil gubernur pemilihan DPRD tingkat kabupaten kota provinsi dan DPRRI serta Dewan Perwakilan Rakyat ini baru pertama kali terjadi sekaligus pemilihan eksekutif dan pemilihan legislatif nah mudah-mudahan nanti situasinya bisa aman nyaman sampai dengan tanggal 14 Februari tahun 2024 kita doakan supaya seluruh perjalanan dari proses terhadap pesta demokrasi ini betul-betul memberikan kesejukan keamanan kenyamanan karena namanya pesta kita harus senang-senang baik dalam negeri maupun luar negeri ini berarti kita punya perjalanan demokrasi ini berjalan dalam situasi yang sehat aman nyaman dan dapat berjalan untuk menghasilkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat luar biasa jadi betul-betul pemilihan langsung ini memberikan satu keberhasilan daripada prestasi dari rakyat itu sendiri oke Bapak Eston terima kasih banyak Bapak sudah mau diajak pesiar auto ini parkir auto ini apa saya berterima kasih hari ini kita bertemu dan ini juga menjadi satu bahagian daripada pencitraan kita terhadap dinamika perjalanan Nusa Tenggara Timur dari dulu sampai sekarang dan ternyata kalau dilihat bahwa perkembangan daripada perjalanan Nusa Tenggara Timur ini makin lama makin menjadi baik kenapa karena ke depan juga sudah banyak daerah termasuk saudara-saudara kita dari Flores dan Lembata juga DPR RI sudah menyetujui untuk ke depan bisa jadi provinsi sendiri nah ini kita harus memberikan apresiasi dukungan dukungan untuk provinsi-provinsi yang ada berkembang contoh saja Papua bukan dari provinsi Irian Barat menjadi provinsi Papua dan Papua Barat dan sekarang tambah tiga memang jadi lima provinsi jadi satu dinamika perkembangan untuk bisa memberikan sentuhan-sentuhan kesejahteraan kepada rakyat termasuk kita di Nusa Tenggara Timur apalagi kita satu pulau dua negara iya itu berbatasan langsung kita berada di gerbang selatan NKRI dan terlepas daripada itu ada di tengah-tengah kabupaten timur tengah utara ada yang kelafi negara poikusi bukan nah ini yang membutuhkan satu kerjasama baik horizontal maupun vertical agar kita berada satu pulau dua negara tapi tetap aman nyaman terkendali dan bisa ada kerjasama antar negara betul tapi banyak juga yang belum setuju apa dengan mekarnya provinsi Flores artinya itu yang saya bilang dinamika politik yang berkembang dinamika politik yang berkembang karena nanti pertama ini dari segi keuangan betul membuat kantor gubernur keduaan DPR teknik SKPD itu butuh dana berapa triliun betul sementara itu punya korelasi yang signifikan tetap mau otonomi daerah buat jadikan provinsi tentu semua sepakat dan setuju tapi di bidang keuangan tentu dan prioritas karena masih banyak rakyat miskin betul 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 jalan di depan bapak eston perumah ini sering rusak karena bapak eston bilang tidak mau dicor dari bawah karena biar masih banyak rasa masyarakat miskin dan datang mudah ukur sudah sebanyak ini bisa di cari yang di lain utamanya rakyat yang sore makan itu bantu betul betul maksud tidak datang kebetulan 4 jam mereka kemungkinan doka ini kan sebenarnya bukan jalan bukan jalan provinsi ini kan sebenarnya jalan dalam kota tapi karena lokal dimana ada sumber air disana jadi jadi ini tapi jangan jadi perhatian karena masih banyak rakyat yang makan saja sudah tidak ada itu yang diprioritaskan itu ditambah dengan macam sekarang tiba-tiba kita berusaha kalau semua rakyat dapat terpenuhi kebetulan ada bencana iya betul ya kan tidur saja tadi malam diperlihatkan di tempat yang terbuka kesian orang-orang yang ada disitu utamanya perempuan dan anak-anak betul sehingga kita masih banyak problematika yang kita hadapi mudah-mudahan dengan adanya satu kebersemahan yang kita pupuk selama ini bisa memberikan nilai tambah kesujukan dan kesejahteraan amin 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 dari prinsipnya baik entiti lebih baik luar biasa sekali terima kasih banyak sukses sukses sekarang kita jalan sehat terus kita kembali ke rumah bapak bapak mama saudara semua terima kasih sudah nonton video ini mohon maaf kalau ada salah kata bapak juga mohon maaf kalau ada salah kata bapak terima kontestasi kontestasi sambil ke rumah bapak tetap bercerita tapi kontestasi politik kali ini ini anak muda banyak yang maju bagaimana menurut bapak kalau menurut saya memang sekarang ini sudah zamannya generasi milenial orde lama orde baru orde reformasi order milenial jadi sudah zamannya kalau bukan sekarang kapan lagi dan kalau bukan anak muda siapa lagi tinggal diproses dipolis baik-baik tau tinggal yang senior membimbing yang senior kira ini sudah zamannya sudah zamannya kita harus buka peluang dan ruang yang betul-betul signifikan dan bisa apa memberikan satu nilai tambah dalam proses regenerasi betul-betul oke mbak mau saudara semua kotong sudah sampai di jalan yang tadi kotong sempat singgung memang jalan rusak terus di luar 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.